Halo teman-teman semua Pada episode kali ini Ini pertama kalinya saya akan membahas Tentang bahasa Pemprograman ISP.net Disini saya akan Menggunakan 2 bahasa Yaitu Cisab Dan VB.net Seperti itu ya Karena ISP itu bisa dijalankan Berdasarkan Cisab dan VB.net Sedangkan ISP sebelumnya Menggunakan VB script Seperti itu Nah bagaimana menciptakan atau mendeklarasikan Variable dengan VB.net Pada ISP juga bagaimana Menciptakan atau mendeklarasikan variable Dengan Cisab Pada ISP.net Lalu juga bagaimana Transaksi form Melalui VB.net juga melalui Cisab seperti itu Untuk lebih jelasnya mari kita menuju Codingan Oke sebelum saya masuk Kepada penulisan sintak ISP.net ya Maka yang harus diperhatikan Pertama kali yaitu Kita download dulu ya Download dulu .net Disini saya gunakan .net 5.0 Yang terbarunya 6.0 Nah Yang harus diperhatikan Setelah ini di download Dan setelah ini di install Pertama kali kita harus buka Control Panel disini Control Panel Terus perhatikan ini Program and Futures Ini dibuka Dibuka Lalu pilih Turn Windows Futures On or On or Off Ini dibuka Oke setelah tampil Windows Futures Kotak dialog Windows Futures Seperti ini ya Perhatikan Internet Information Service Ini di klik Tanda plus nya Kemudian setelah itu Juga di klik Worldwide Web Service nya Di klik Setelah itu Klik Application Development Futures Juga di klik Nah Perhatikan disini ISP.net Harus dalam Kondisi tercontreng Default nya Belum tercontreng ya Jadi kita contreng dulu Yang terkait dengan ISP.net Kalau ISP Boleh dicontreng Boleh tidak ya Karena kita fokus pada ISP.net Bukan Teknologi ISP yang sudah Terbelakang ya Disini Jadi kita gunakan ISP.net Jadi harus ini Tercontreng seperti ini Nah Setelah tercontreng Dengan juga Node Extensibility Kalau bisa ini Dicontreng saja Sudah seperti ini Dicontreng Langsung klik Oke Sudah klik Oke Ini sudah selesai Langkah berikutnya Yaitu kita Klik lagi Masih di Control Panel Disini Kita pilih Administrative Tools Kita pilih Administrative Tools Dan pilih Internet Information Service IIS Manager Disini kita klik Dengan tujuan Untuk mengaktifkan IIS nya Karena ISP.net Berjalan pada IS Setelah itu Kita klik Ini Kita klik Kita klik juga Websitenya ini Kita klik disini Nah ini kita klik Begini Nah Kita uji coba Kita Check Apakah sudah berhasil Atau belum Kita klik Ini Browse 80 Jadi dia Portnya 80 Jadi kalau misalnya Ada yang Menggunakan Port 80 Misalnya HTTP Itu kan HTTP Nah Kalau sudah Seperti ini Berarti Sudah berhasil Kalau ada yang Sumnya 80 Berarti Nanti Ditutup Cara Menutup Atau Memberhentikan IS Cukup Klik Stop Seperti ini Nah Seperti ini Ini sudah Tidak aktif Ya Ngeblank Jadi mengaktifannya Cukup Start Oke Refresh Lagi Nah Yang berhasil Seperti ini Seperti itu Nah Sekarang Kita harus Tahu Dimana File-file ISP.NET Itu disimpan File-file ISP.NET Itu disimpan Atau Dokumen root Ada disini Di C Inetpub Jadi ini Otomatis Sudah ada Pada saat Instalasi .NET Inetpub Disini Adanya Di W.W.Root Nah Disini Jadi nanti File itu Disimpan Disini Boleh Menyisipkan Folder Dan Di dalam Folder Disimpan File ISP.X Atau Langsung Disini Tidak Bermasalah Posisinya Ada Ada di C Inetpub W.W.Root Seperti itu Oke Untuk penulisan Coding Atau penulisan Sintak Saya tidak Menggunakan IDE Visualstudio.net Tidak Tidak menggunakan Ini Tetapi Melainkan Saya akan Menggunakan Yang sangat Sederhana Itu Notepad Plus Untuk Pengulisan Coding Kenapa Demikian Karena Kalau Kita Menggunakan Visualstudio.net Belum Tentu Semua Menginstall Visualstudio.net Pertama Karena Berat Juga Besar Kopasitasnya Jadi Jangan Sampai Ada Asumsi Bahwa ISP.net Itu Hanya Bisa Dijalankan Atau Dikerjakan Melalui Microsoft Visualstudio.net Yang Versi 2010 Atau Yang Di Atas Seperti Itu Tapi Saya Akan Menggunakan Yang Sangat Sangat Sederhana Yaitu Editor Biasa Seperti Ini Notepad Plus Plus Nanti Kita Kembangkan Dengan Ini Kita Simpan Dengan ASP. ASP.x File Bisa Dijalankan Hanya Bermodalkan Notepad Plus Plus Seperti Itu Oke Di Dalam ASP.net Secara Struktur Halamannya Itu Terdiri Dari Direktif Direktif Dan Script In Page Yang Dua Ini Yang Utama Apa Yang Dimaksud Dengan Direktif Direktif Itu Dimulai Seperti Ini Direktif Namanya Add Page Language Misalnya Misalnya Ada Import Dan Sebagainya Page Language Ini Masuk Kategori Direktif Sama 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 Dengan Misalnya C Sub Siap Kiri Dengan Ini Nah Ini Namanya Direktif Yang Kedua Ada Namanya Script In Page Script In Page Seperti Ini Diawani Dengan Tanda Ini Sama Seperti Ini Nah Misalnya Sekarang Saya tulis Bisi Ini Respons Dot Write Ini Contoh Asp Dot Net Dengan Cisap Nah Karena Saya Menggunakan Cisap Maka Diakhir Dengan Titik Koma Seperti Ini Setelah Itu Kita Simpan Save Disini Tidak Mendukung Asp Dot Net Kita Cari Aja Asp Disini Nah Seperti Ini Hasilnya Ini Contoh Asp Dot Net Dengan Cisap Jadi Pada Asp Dot Net Ini Dikenal Dengan Dua Bahasa Yaitu Cisap Dan VB Dot Net Jadi Ada Dua Bahasa Yang Dikembangkan Disini Cisap Dan VB Dot Net Sedangkan Pada ASP Yang Sebelumnya Itu Hanya Dikembangkan Berdasarkan VB Script Secara Konsep Sebenarnya Ini Mirip Dengan Self-Lave Pada Java Hanya Kalau Self-Lave Itu Hanya Satu Bahasa Yang Dikunakan Yaitu Bahasa Java Itu Sendiri Bahasa Pemrograman Java Jadi Suatu Konsep Web Yang Web Yang Dimana Bahasanya Itu Dikembangkan Berdasarkan Bahasa Pemrograman Desktop Seperti VB Dot Dan Cisap Seperti Itu Jadi Konsep Itu Disitilakan Mereka Dot Net Jadi Satu Rangkaian Kalau Kita Belajar Atau Membuat Suatu Aplikasi Yang Dari VB Dot Ataupun Dari Cisap Maka Itu Bisa Dikembangkan Kedalam Web Jadi Memudahkan Seorang Programmer Untuk Mengembangkan Lagi Atau Mendevelop Ke Bagian Web Seperti Itu Ini Sebenarnya Konsepnya Sama Dengan Share Lab Pada Java Oke Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Kita Menggunakan Bahasa Cisap Sekarang Saya Menggunakan Bahasa VB Disini Ini Saya Kopi Aja Paster Disini Nah Ininya Tinggal Diganti VB VB Yang Dimaksud VB VB.net VB VB VB.net Seperti Ini Saya Kasih Nama S Tidak Harus Ini Notepad Mungkin Kalau Mungkin Sublime Atau Mungkin Visual Code Boleh S2 ASPX Oke seperti ini Sekarang saya jalankan Nah errornya kenapa? Karena saya sudah mengganti VB.net ya disini Ininya jangan pakai titik koma Nah seperti itu Ini kurang kutip dulu Kutip penutupnya disini Seperti ini ya Ini contoh ASP.net dengan VB.net Jadi ada dua bahasa yang dikembangkan pada ASP.net ini Yaitu satu Menggunakan CISAP Yang kedua menggunakan VB.net Seperti itu Oke sekarang kita lanjut ke bahasan Tentang variable dan tipe data Juga bagaimana cara mendeklarasikannya Di dalam dua bahasa seperti ini ya Tapi nanti kedepannya Sebenarnya kan alternatif Boleh memilih yang menggunakan VB.net Ataupun mungkin yang menggunakan CISAP Jadi kebiasaan saja nantinya Mana yang lebih condong Apakah anda yang sering mungkin Backgroundnya VB 6 Atau sudah belajar VB.net Ya lebih baik kembangkan dengan VB.net Tapi kalau memang yang sudah belajar Si CISAP Ya bisa gunakan CISAP Seperti itu Untuk sementara saya akan kembangkan Keduanya VB dan CISAP Agar jadi tahu saja Jadi ketahuan tambahan Tapi nanti kedepannya mungkin Saya akan fokus kepada satu Mungkin VB.net atau CISAP Saya belum tentukan mana yang Lebih saya fokuskan kedepannya Oke sekarang saya Deklarasi variable Saya buat sini Variable baru Yang saya gunakan ini dulu CISAP Deklarasi variable nya Misalnya kalau kita menggunakan CISAP Itu seperti ini Misalnya string String Nama Misalnya Sama dengan Agus Ini tradisi Penggunaan Titik koma Tidak Terlupakan ya Karakter-karakter C Seperti itu Titik 2 Titik koma Terus juga bagaimana mencetaknya Mencetaknya misalnya Responsive Respon write Respon.write Yang bisa nama Namanya Titik 2 Plus Nama Ini Akhirin dengan Titik koma Tutup kurung Persen Tutup kurung Oke sekarang saya simpan Save as Test 3 Dot Aspx Namanya Agus ya Seperti itu Nah Sekarang bagaimana Kalau yang Menggunakan VB.net Ini kita Saya copy aja Disini Ganti VB Nah Ada aja Kalau VB Kita declare-nya Seperti ini Dim Nah Nama S String Seperti ini Kalau VB Tanpa ada Titik koma Misalnya Nama Sama dengan Agus Misalnya Atau misalnya Burhan Seperti ini Atau juga Nama Sama dengan Burhan Seperti ini Atau misalnya Kalau lebih dari Satu Ini sama Stringnya Juga bisa Dilakukan Seperti Dim Nama Koma Kota Misalnya Sama-sama Stringnya Sama Misalnya Tinggal Kota Sama dengan Jakarta Misalnya Nah Seperti ini Namanya Nama Nah ini Bisa menggunakan Dan ini Nah Dan 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 Seperti ini Nama Dan Disini Berikutnya Dr Tinggal Di Kota Misalnya Seperti ini Dan Kota Oke Ini Simpan Seperti ini Kita simpan S4 ASPX Kita jalankan Nah ya Namanya Turhan Tinggal di Kota Jakarta Seperti itu Nah Bagaimana Kalau dengan Yang Cisap Cisap Tidak bisa Menyamping Ya Kalau Cisap Ini Bawah Stream Misalnya Buat lagi Seperti itu Kota Sama Dengan Misalnya Boko Bekasi Titik Koma Selalu Dihakit Titik Koma Disini Plus Tinggal Di Kota Plus Kota Oke Saya pulang Sudah Jalankan Namanya Angkus Tinggal Di Kota Bekasi Ini Tidak Kebawah Karena Tidak Saya kasih BR Disini Seperti ini Berikutnya Bagaimana Kalau Dia Bernilai Numbering Number itu Bisa Integer Atau Double Seperti itu Nah Kalau Seperti itu Untuk Yang Bersifat Integer Kita Menggunakan Short Short Seperti ini Angka 1 Misalnya Sama Dengan 20 Sedangkan Kalau Yang Double Double Angka 2 Sama Dengan 25 Titik 5 Misalnya Seperti ini Spawn White Saya bisa R Disini Langsung Masuk Angkanya Saja Kita Cetak Disini Plus Angka 1 Terus Disini Dan Angka 2 Oke Save 20 20 20 Jadi 5 Seperti itu Oke Bagaimana sekarang dengan VB.net nya Kalau VB.net nya Ini bisa juga Dideclare Kesamping Misalnya Saya tambahkan Disini Angka 1 S Integer Seperti ini Nah yang berikutnya Misalnya angka 2 nya saya mau dibawa Gak masalah Misalnya gini Dim Angka 2 S Double Misalnya Seperti ini Sama dengan Nah Tetapkan Nilainya Berapa Misalnya Saya tetapkan Disini Double Dua 35 Titik 5 Seperti itu Nah Berikutnya Untuk Angkanya Yang disini Saya tetapkan Begini Angka 1 Sama Dengan 35 Misalnya Seperti itu Ini Supaya Angkanya Di bawah Tersusun Ya Seperti ini Misalnya Terus Setelah itu Kita buat Gini Response Dot Write Disini Saya masukkan Gini Aja Hr Sama Seperti Yang Tadi Dan Jumlah Bedanya Itu Angka 1 Dan Disini Dan Seperti ini Angka 2 Ini boleh Spasi Boleh tiga Perapi Oke Tutup Kurung Kita Save Kita Refresh Nah Have 35 Dan 35 Dima Kalau Misalnya Mau Dijumlahkan Misalnya Seperti itu Ini Bisa Saja Kita Buat Disini Dim Total Misalnya Total S Double Sama Dengan Angka 1 Ditambah Angka 2 Nah Seperti itu Terus Disininya Saya Tetapkan Dan Misalnya Sama Dengan Dan Disini Total Nah Seperti ini Save Jadi Disini 35 70 5 Seperti itu Dan Ini Juga Bisa Berlaku Disini Cuma Bedanya Disini Kita Harus Kebawah Sepertinya Kita Bisa Kesamping Disini Double Total Sama Dengan Misalnya Angka 1 Ditambah Angka 2 Kalau ini Dikali Misalnya Dikali Angka 2 Plus Sama Dengan Plus Total Nah Seperti Yang C 3 3 Oh ya Kurang titik Komor Nah Seperti ini Hasilnya 20 Dan 25 5 Sama Dengan 510 Ya Seperti itu Ini Supaya Lebih Jelas Mungkin Tidak Dikasih Dan Kita Kasih K Seperti ini Supaya Lebih Jelas Ini Yang Kita Kasih Nah Save 20 20 K 25 5 Yaitu 510 Sekarang Saya Akan Kembangkan Bagaimana Kalau Data Nilainya Nilainya Itu Diambil Dari Suatu Transaksi Form Seperti itu Ya Seperti ini Form Method Method Sama Dengan Post Kita Buat Transasenya Sama Nama Input Type Sama Dengan Text M Sama Dengan Nama D Input Sama Dengan Submit Nainya Sama Dengan Proses Value Sama Dengan Proses Oke Sekarang Yang Saya Buat Untuk Yang Ini Dulu Apa Kita Namanya Sama Sama sekarang sudah berguna kita buat ini string nama sama dengan nah disini request form kalau untuk cisa gunakan yang kotak ya seperti siku ya kurung siku nama seperti ini sifoma response selamat menikmati oke ini ini lapis 1 berasvx ini lapis 1 masukkan ini seperti ini ya nama dimasukkan rfdb nah seperti ini ya oke ini untuk yang cisa ya bagaimana dengan yang vb.net ini saya copy aja supaya cepat file new paste ini saya ganti vb nah yang berbeda kan kalau vb disini tidak siku seperti ini lain kan seperti ini bulat ya tidak kotak terus yang kedua ini jadi dan disini dia dim misalnya gak begini dim nama nah ini ya kalau misalnya vb.net dim nama as string seperti itu sedangkan kalau pada ini string nama seperti itu langsung ya ini juga beda ini kotak ya yang ini bulat seperti itu oke sekarang saya save dengan lap 2 nah saya masukkan misalnya gugun trip process nah nama gugun seperti itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggu episode berikutnya jika video ini dirasa bermanfaat silahkan di share dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan terima kasih terima kasih selamat menikmati